Bismillahirrahmanirrahim Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita semua diberi kesehatan Umur panjang rejeki yang melimpah berkah Mendapatkan safaat dan diampuni dosa-dosanya Amin ya Rabbalaulamin Setelah berbahagia dengan datangnya Ramadan yang mulia Kaum muslim pun menanti kehadiran kebahagiaan berikutnya Ya, datangnya hari kemenangan Idul Fitri Lazimnya gegap gempita Masyarakat Nusantara yang biasa Mempersiapkan baju baru, kue kering Juga tradisi mudik untuk merayakan hari kemenangan Namun, ternyata ada beberapa pelajaran Yang lebih bermakna Yang dapat dipetik di balik perayaan hari kemenangan Yaitu Pelajaran di balik hari kemenangan yang pertama Kebahagiaan dan syukur Tak ada muslim yang tak bahagia jika Idul Fitri tiba Mengingat, makna Id itu adalah hari raya Hari perayaan, hari yang dirayakan Rasulullah menyampaikan Dari Abu Hurairahra berkata Rasulullah bersabda Setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya Satu kebaikan diberi pahala Sepuluh hingga tujuh ratus kali Allah azawajalah berfirman Selain puasa Karena puasa itu adalah untukku Dan akulah yang langsung akan memberinya pahala Sebab, ia telah meninggalkan nafsu syahwat Dan nafsu makannya karenaku Dan bagi orang yang berpuasa Ada dua momentum kegembiraan Kebahagiaan ketika ia berbuka Berhari raya Fitri Dan ia bertemu dengan rapnya Sesungguhnya Bau mulut orang yang berpuasa itu Lebih wangi di sisi Allah Daripada aroma kesturi Hari Mutafak alai Namun Kebahagiaan yang dimaksud Tentu saja karena kesyukuran Atas karunia taufik Allah Kepada hambanya Setelah meraih sukses Ramadan Dengan persembahan amal Yang istimewa guna mencapai takwa Sejatinya Itulah kebahagiaan hakiki Seorang hamba Mengisi hidup agar senantiasa Tunduk patuh kepada sang pencipta Pelajaran dibalik Hari kemenangan yang kedua Pengokohan iman Penyambutan idul fitri Disunahkan untuk mengumandangkan takbir Tahlil, tasbih, serta tahmid Lisan basah Dengan memuliakan zikir Memuliakan ilahi rabi Sebagai penegasan keimanan dan tauhid Pelajaran dibalik Hari kemenangan yang ketiga Kembali ke fitrahnya Telah begitu santer Terdengar di telinga Idul fitri menjadikan jiwa-jiwa manusia Yang berupaya taat menjadi kembali suci Oleh sebab itu Fitrah ini mestilah secara kontinu Untuk dapat dijaga juga dipertahankan Pelajaran dibalik Hari kemenangan yang keempat Kepekaan sosial Islam merupakan agama yang mengajarkan hambanya Untuk memiliki kepekaan sosial Peka juga peduli terhadap sesama umat manusia Karakter inilah yang tampak nyata Selama bulan Ramadan Yang akan segera berlalu Pelajaran dibalik Hari kemenangan yang kelima Kebersamaan dan persatuan umat Ramadan kental dengan Nuansa kebersamaan juga persatuan umat Mengawali saum bersama-sama Menunaikan tarawih berjamaah di masjid Tadarus bersama Buka bersama yang menjadi seremonial tahunan Itikaf di sepuluh hari terakhir Zakat fitrah bersama Sampai merayakan idul fitri pun bersama Sahabat muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita sebagai mukmin Yang hendak meraih takwa Dapat konsisten mengamalkan Lima pelajaran berharga tersebut Karena ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tak hanya ada di dalam Ramadan saja Melainkan di setiap bulan Hari juga detik Sahabat muslimin Semoga kita tergolong Kepada hamba yang beruntung Karena memelihara takwa Walahualam bisowak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Selamat menikmati Sampai jumpa